Penantian yang panjang disertai rasa rindu yang mendalam Akan sebuah rumah yang menjadi pusat perhatian manusia Dan air zamzam yang dapat menghilangkan rasa dahaga Di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar Dimana ikatan antara seorang hamba dengan rumahnya mudah untuk terjalin Baginda Nabi SAW dahulu pernah bersabda Antara satu ibadah umrah ke ibadah umrah lainnya adalah penghapus dosa antara keduanya Dan haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan surga Muttafakun alai Ibadah umrah yaitu terdiri dari ihram, tawaf, sa'i dan mencukur rambut Baik gundul atau memendekkannya Ada pun tata caranya Yaitu dimulai dengan berihram dari miqad Dengan menanggalkan seluruh pakaiannya Kemudian dia mandi dan memakai wawangian Bagi para lelaki hendaknya memakai dua halai kain ihram Satu halai untuk bagian bawahnya Dan satu halai lagi untuk bagian atasnya Dan lebih afdal yang berwarna putih Ada pun wanita Hendaknya memakai pakaian yang dia sukai Selama tidak bersolek dan menampakkan perhiasannya Kecuali niqob dan sarung tangan Maka tidak boleh dipakai selama ihram Hendaknya seorang wanita berusaha untuk menutup wajahnya dari pandangan lelaki asing Dengan membiarkan kerudungnya menjulur hingga menutupi wajah Kemudian berniat untuk masuk ke dalam nusuk Setelah melaksanakan sholat fardu apabila telah tiba waktunya Namun jika tidak Maka berusaha untuk berniat nusuk Setelah melaksanakan sholat sunnah Seperti sholat sunnah wudhu ataupun sholat sunnah lainnya Hendaknya seorang muhrim berusaha untuk menjauhi larangan-larangan ihram Seperti berstubuh, memakai wawangian, mencukur rambut, berburu hewan darat Meminang wanita, melakukan akad nikah Hal ini berlaku bagi kaum lelaki maupun wanita Dan secara khusus bagi kalangan lelaki Mereka tidak boleh menutup kepala Memakai baju, celana, kaos kaki dan yang sejenisnya Di antara hal yang disunahkan bagi seorang muhrim adalah bertalbiah Dengan mengucapkan Dan terus menjaga talbiahnya sampai memasuki kota Makkah Lalu berhenti dari bertalbiah dan memulai untuk tawaf Ketika seorang muhrim sampai di masjid al-haram Hendaknya mendahulukan kaki kanan untuk masuk ke dalam masjid Dan seraya berdoa Mengucapkan Kemudian Mulai tawafnya dalam keadaan suci Di awali dari hajar aswad sambil mengusap atau menciumnya bila memungkinkan Namun jika tidak Maka cukup baginya memberi isyarat dengan tangan sambil mengucapkan Setelah itu Menjadikan posisi Kaabah di sebelah kirinya Sambil berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali putaran Diawali dari hajar aswad dan diakhiri di hajar aswad Disunahkan bagi kalangan lelaki untuk beriktiba selama tawaf Caranya dengan meletakkan bagian tengah kain ikhram di bawah bahu kanannya Sehingga bahunya terbuka Dan kedua ujungnya di atas bahu kirinya hingga bahunya tertutup Dan disunahkan bagi kalangan lelaki Untuk berlari-lari kecil pada tiga putaran tawaf pertama Yaitu dengan berjalan lebih cepat Dan memendekkan langkahnya Setiap kali posisi tubuh Seorang muhrim sejajar dengan hajar aswad Maka hendaknya memberi isyarat dengan tangannya Sambil mengucapkan Allahu Akbar Demikian juga Setiap kali berada di antara rukun yamani dan hajar aswad Seseorang dianjurkan untuk mengucapkan doa Lalu bersunggu-sunggu dalam tawafnya Baik dengan memanjatkan doa Membaca zikir ataupun tilawa al-qur'an Dan surat al-ikhlas pada raka'at kedua Kemudian beranjak untuk menunaikan sa'i di antara sofa dan marwah Ababina telah menekati bukit sofa Dianjurkan untuk membaca Bacaan ini hanya diucapkan di awal Sekali saja ketika hendak memulai sa'i Kemudian Melangkah menaiki bukit sofa Dan menghadapkan diri ke arah kiblat Sambil mengangkat kedua tangan Saraya membaca takbir dan tahmid Kemudian mengucapkan Bacaan ini diulangi sebanyak tiga kali Dan setiap kali membacanya diikuti dengan doa Sesuai dengan yang diinginkan Kecuali Pada bacaan yang ketiga kali Maka tidak perlu berdoa setelahnya Kemudian Turun berjalan menuju marwah Apabila di tengah jalan melihat dua lampu hijau Maka dianjurkan bagi lelaki untuk berlari kencang Dari lampu pertama hingga melewati lampu kedua Kemudian berjalan seperti biasa Dan sesampainya di marwah Berusaha untuk terus mendaki Hingga berada di atas bukit Lalu menghadap kiblat Membaca zikir dan berdoa Sebagaimana yang dilakukan di sofa Kemudian Setelah itu turun dari marwah Berjalan kembali menuju sofa Dan melakukan hal yang sama Seperti sebelumnya Apabila sainya telah sempurna tujuh kali putaran Yaitu Dari sofa ke marwah dihitung satu kali putaran Dan dari marwah ke sofa juga terhitung satu putaran Maka langkah selanjutnya Adalah mencukur rambut Baik gundul ataupun memendekkannya Dan cukur gundul lebih afdal Ada pun wanita Maka cukup baginya mencukur pendek seluruh bagian Ujung rambutnya sekitar satu ruas jari saja Jika semua rangkaian telah dilakukan Maka ibadah umrah telah selesai Dan bebas dari seluruh larangan ikhram Kami memohon kepada Allah SWT Agar menerima Amal ibadah umrahnya Dan semua amalan-amalan salih Dari para jamaah sekalian Terima kasih telah mencukur